Intro Hakim Konstitusi yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tetap ikut menangani perkara perselisian hasil pemilihan umum tahun 2024 hingga ada putusan dari MKMK baik untuk Pilpres maupun Pilek. Demikian ditegaskan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo ketika menjawab pertanyaan dari sejumlah awak media di sela-sela penerimaan permohonan perkara PHPU 2024. Lebih lanjut, Suhartoyo menjelaskan Mahkamah Konstitusi akan menyelesaikan perkara perselisian hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, seluruh elemen di Mahkamah Konstitusi akan bekerja keras untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kami optimis dan semaksimal mungkin akan menangani perkara itu dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang ada itu. Insya Allah bisa maksimal. Sebagai informasi, di hari pertama penerimaan perkara perselisian hasil pemilihan presiden, MK telah menerima pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies Basaweden dan Muhaimin Iskandar. Ilham Muhammad, Hamdi, MKTV News, melaporkan.